Hai udah sampai di Kabupaten Aceh Tenggara teman-teman Selamat datang di Tano Alas Metua Kuta Janai Kabupaten Aceh Tenggara Oke kita lanjut Sampai jumpa di video selanjutnya Masih bersama saya Zuki Rama dari Zuki channel dalam perjalanan Solo touring dari Aceh ke Lampung guys Di episode kali ini ini perjalanan menuju ke Sidikalang ke Wotendairi Sumatera Utara tapi saat ini masih di Aceh Tenggara teman-teman ini masih di Aceh Tenggara barusan tadi mampir di Ketambe di Hutan Taman Nasional Gunung Lauser kecamatan Ketambe tadi sempat belok sebentar mampir di hutannya bagus ada penginapannya di sana tapi saya cuman numpang lewat cuman mampir sejenak banget tidak sampai mungkin di lain kesempatan bisa setai di sini barang berapa hari ini tempatnya asli mantep banget daerah sini ada sungai alas sungai terpanjang di Aceh juga kawasan hutan Taman Nasional Gunung Lauser tempat ini cukup terkenal banyak wisatawan kesini ini cocok buat tempat liburan di daerah ini bahkan salah satu aktor Hollywood Leonardo DiCaprio pernah kesini guys tahu kan Leonardo DiCaprio itu yang main di Titanic yang jadi Jack di Titanic itu pernah kesini guys ke Ketambe Ketambe ini Aceh Tenggara itu menunjukkan kalau tempat ini memang keren walaupun secara nasional mungkin kurang terkenal ya Ketambe mungkin kalah sama Sabang atau Bali tapi di sini tempatnya sangat menjanjikan terutama wisata alamnya ya menyusuri hutan Taman Nasional Gunung Lauser Arung Jeram dan sebagainya baik kita lanjutkan perjalanannya menuju ke Sidikalang di depan sana nanti Putacani ibu kota daripada Kompatan Aceh Tenggara ini Putacani ini juranya longtor guys sudah sampai di Kabupaten Aceh Tenggara teman-teman selamat datang di Tanoh Anas Metua Putacani Kabupaten Aceh Tenggara Wow Oke kita lanjut ini perbatasannya atau bagaimana saya belum tahu mungkin iya saya lanjutkan perjalanannya menuju ke Putacani ini sepertinya tidak jauh lagi saya akan tiba di Putacani ibu kota Kabupaten Aceh Tenggara teman-teman dan ini merupakan Kabupaten terakhir di wilayah Provinsi Aceh untuk di jalur tengah Sumatera ini ya teman-teman jalur tengah Aceh ini Aceh Tenggara merupakan Kabupaten terakhir setelah itu nanti akan masuki Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara ya untuk lintas tengah Kabupaten terakhirnya adalah Aceh Tenggara ini kalau lintas barat itu Sabul Salam Subul Salam itu lintas barat sementara kalau lintas timur itu mana ya Aceh Tamiyang kah saya kurang tahu kalau lintas timur soalnya saya sendiri untuk lintas timurnya belum pernah lewat yang sampai ke perbatasan Sumatera Utara di lintas timur Aceh yang pernah saya lewati itu cuman Sigli sampai ke Banda Aceh yang dari Sigli ke Medan belum pernah lintas timurnya mungkin kapan-kapan saya akan mencoba lewat sana lintas timur Aceh lintas timur Sumatera wilayah Aceh semoga suatu saat ada kesempatan tapi saya sebenarnya malah pengennya lewat jalan ini lagi lewat lintas tengah ini lagi kalaupun ke Aceh seandainya suatu saat ada kesempatan lagi ke Aceh saya malah pengen lewat jalur tengah ini lagi tapi dari arah sebaliknya dari arah depan sana mulai dari Sidikalang dulu baru ke Kuta Cani Blankejiren dan Takengon gak tau kenapa ke lewat lintas timur tuh gak gak terlalu minat-minat banget walaupun belum pernah lewat sana kalau lintas barat sudah cukup sering terutama naik mobil ya kalau naik motor baru pertama kemarin waktu berangkat ke Sabang itu lintas barat sering tapi naik mobil kalau pakai motor ya baru sekali kemarin dan lintas tengah ini lintas tengah Aceh ini ini baru saat ini saya lewat ini adalah pertama kalinya dan saya berharap suatu saat bisa lewat jalan ini lagi karena seru jalur lintas tengah Aceh ini seru tidak kalah sama lintas barat kalau lintas barat jalan di jalan-jalannya di sekitar lintas barat itu banyak pemandangan pantai laut laut pantai barat Aceh kalau lintas tengah ini banyak melewati perbukitan bukit barisan teman-teman dengan jalannya yang sepi dan berliku-liku tapi untuk saat ini ini sudah karena sudah mendekati kutacani ini sudah rame teman-teman ini bisa dibilang sudah perkampungan padat penduduk ini sepertinya sudah detik-detik memasuki kutacani kenapa ya dinamakan kutacani atau banyak roti cani disana saya kurang tahu dan sepertinya memang kurang literasi kondisi jalannya masih bagus sepanjang lintas tengah Aceh ini memang bagus ini jalur takengon belak kejerin kutacani ke medan bisa juga lewat sini tapi saya nanti tidak sampai ke medan karena saya nanti belok ke arah sidikalang teman-teman copa tenda iri insya Allah nanti sore sudah sampai disana jika tidak ada aral dan rintangan nanti sore sampai di sidikalang ada indomaret teman-teman di wilayah Nanggro Aceh Darussalam ini cukup banyak indomaret alfamat masih cukup banyak satu-satunya daerah di Sumatera yang tidak ada indomaret dan alfamat itu di Sumatera Barat teman-teman di Padang Bukit Tinggi Painan dan sebagainya disana teman-teman gak bakalan nemu yang namanya alfamat atau indomaret kalau di Aceh ini masih ada masih cukup banyak pemerintah pemerintah daerahnya tidak masalah dengan adanya retail minimarket tadi ya di Aceh ini tidak masalah kalau di Sumatera Barat yang saya dengar itu memang pemerintah daerahnya tidak memberi izin untuk pembangunan jaringan minimarket modern tapi kalau minimarket modern tersebut milik warga lokal itu masih bisa jadi disana walaupun tidak ada indomaret tidak ada alfamat masih ada minimarket minimarket modern lokal yang konsepnya ya tidak jauh berbeda dengan minimarket modern kayak alfamat atau indomaret seperti itu guys ya semoga menambah wawasan teman-teman kalau di Aceh ini masih ada jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau misalnya touring ke Aceh mau istirahat di mana mau ngasuh di mana mau ngademin motor di mana jadi selain di warung kopi mungkin atau di masjid atau di SPBU teman-teman bisa berhenti di alfamat atau indomaret wow jalannya benar-benar keren guys di kejauhan masih terlihat bukit barisan memang di hampir sepanjang kawasan bagian tengah provinsi Aceh ini memang didominasi oleh perbukitan teman-teman bukit barisan bahkan kalau di kawasan Gajulwus dan Aceh Tenggara ini itu ada gunung leusernya gunung terpanjang di Sumatera ya atau di Indonesia malahan saya lupa-lupa ingat bukan gunung tertinggi di Indonesia tapi gunung terpanjang jadi masa pendakiannya itu lebih lama karena untuk mencapai pucatnya itu jauh bukan tinggi tapi jauh membutuhkan perjalanan yang berhari-hari teman-teman kalau tidak salah saya pernah baca kalau tidak salah seperti itu geografisnya dari gunung lauser tersebut jalannya walaupun tidak dua jalur ini mulus dan cukup aman karena lebar apakah ini sudah termasuk Kutacani di Kutacani ada masjid yang cukup terkenal masjid kalau tidak salah masjid Attaquah itu megah bangunannya yang saya lihat di foto-fotonya gak tahu ini nama hampir atau enggak nanti kita lihat saja masjid Attaquah dimana-mana banyak ya masjid Attaquah ini persis namanya itu persis dengan masjid yang ada di Metro Lampung di kota Metro Lampung juga ada masjid namanya masjid Attaquah ini itu megah juga besar saya sering sholat di sana sepertinya ini sudah di Kutacani teman-teman di depan ada Bentor Becak Motor ini sudah jalur dua dan sepertinya ini adalah Kutacani pusat pemerintahan dari Kabupaten Aceh Tenggara di Raja berbeda dengan kota-kota tingkat dua lainnya di kebanyakan wilayah di Pulau Sumatera Ibu Kota Kabupaten lainnya di Pulau Sumatera ini kotanya tidak terlalu rame jarang ada bangunan-bangunan yang megah dengan lalu lintas yang relatif lancar inilah Kota Cane teman-teman ini semacam pasar dan pertukuan banyak becak motor sepertinya angkutan masyarakat disini masih banyak yang menggunakan becak motor itu dia sebelah kanan Masjid Takwa teman-teman dari jauh kelihatan megah dengan kubahnya yang berwarna emas tapi karena di jalur sebelah kanan sepertinya saya tidak mampir karena arsa-arasan juga ini arsa-arasan itu apa sih bahasa indonesianya males gitu ya bukan males yang negatif sih kayak kayak apa ya namanya enggan atau karena buat menghemat waktu biar nanti sampai ke sidikalangnya tidak kemaleman jadi tidak usah mampir ke Masjid Takwa teman-teman ya itulah kurang lebih arti arsa-arasan langsung saja kita lanjutkan perjalanan teman-teman menuju ke sidikalang tapi sebelum sampai sana nanti kita bakal melewati Kopaten Karo Karo kalau mendengar Karo itu saya jadi teringat waktu saya kecil dulu itu kalau ada organ tunggal itu suka ada penonton yang nyanyi lagu Karo Biring Manggis sudah lama tidak dengar lagu itu dulu sampai hafal di luar kepala Kuta Cane judukannya apa ya Kuta Cane ini itulah kurang literasi teman-teman wow ada pak polisi tapi ini abang-abang bawa becak tidak berhelm dibiarin lewat sama pak polisinya yang baik hati dan tidak sombong seru ya seru ya kalau kota tapi jalannya tidak macet tidak padat kendaraannya jadi misalnya pulang kerja atau ada keperluan kemana itu tidak bikin emosi kalau jalannya lancar itu barusan kantor bupati teman-teman kantor bupati Aceh Tenggara kita balap saja pecak motornya balap lagi dan dikejauhan terlihat bukit menjulang dan menghijau semoga sampai ke Sidikalang nanti jalannya bagus seperti ini karena kalau wilayah Aceh memang yang dari pengalaman saya dari yang saya lewati itu jalannya bagus-bagus tidak perlu diragukan lagi untuk kelancaran perjalanannya cuman kalau wilayah lain saya kurang tahu di terutama wilayah Sumatera Utara karena pengalaman saya kemarin lewat jalur sosopan itu kan termasuk jalan lintas provinsi di Sumatera Utara itu jalannya sangat-sangat tidak bagus kerusakannya sudah sangat parah jadi semoga nanti di dari Kabupaten Karo ke Kabupaten Dairi itu jalannya seperti ini bagusnya ataupun kalau tidak ataupun kalau jelek bukan yang parah-parah banget kayak di sosopan kemarin kalau di sosopan kemarin memang sangat-sangat tidak masuk akal keparahannya sangat-sangat parahnya itu parah banget guys banyak Indomaret sudah tidak hitung berapa kali ketemu terima kasih selamat menikmati disuguhi dengan pemandangan panorama alam yang bagus lagi ada persawahan dan di kejauhan terlihat perbukitan yang diselimuti oleh awan putih guys apakah nanti bakal melewati perbukitan itu lagi bukan lagi maksudnya apakah nanti melewati perbukitan tersebut atau tidak kita tunggu saja kita ikuti saja sampai ke depan nanti selamat menikmati Aceh Tenggara teman-teman masih di Aceh Tenggara mungkin beberapa kilo lagi atau beberapa jam lagi sudah sampai di perbatasan perbatasan Sumatera Utara selamat tinggal Aceh semoga suatu saat bisa kesini lagi tapi masih gak tahu deh berapa lama lagi namun yang pasti memang ini adalah kota terakhir di Provinsi Aceh di jalur tengah ini kayaknya loh ya kota tingkat duanya ini adalah kota terakhir tapi mungkin depan sana nanti masih ada kota-kota kecil kota kecamatan bisa jadi karena saya juga pertama sekali lewat ini baru pertama ini jadi kurang tahu tahu banget guys sampai ke Sidikalang nanti kalau ke Sidikalang kemarin waktu berangkat ke Sabang lewat Sidikalang juga cuman belok kiri ke arah Subulusalam bukan lurus yang ke jalur ini yang saya lewati ini kalau ngambil lurus itu ya tembus ini sepertinya wow kayaknya bakal mewati perbuitan itu lagi deh seru 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 sepertinya sudah berada di ujung dari kota kota-kota cani dari kota-kota cani kebalik ya malah kota-kota cani ini sudah di pinggir-pinggiran kota teman-teman jadi mungkin sampai disini saja nanti kalau ada ketemu hal yang menarik di depan kita nyalakan lagi kameranya oke Sid selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati